selamat menikmati pagi ini khususnya seperti dugaan saya kemarin ada momen K317 kereta api Prabuwangi dari Surabaya-Gubang tujuan Ketapang, Banyuwangi ini berjalan traksi ganda memulangkan lokomotif X Dinasan KLB kirim dua gerbong balas yang kemarin hari Rabu sore tanggal 15 yang saya nyegar di sekitar Korem sana hari ini lokomotifnya pulangkan ke Jember bareng K317 kemungkinan untuk pagi ini juga ada momen kirim loko X PLH KA118 Wijayakusuma yang kapan hari yang kemarin itu gangguan setelah nemper pick up di daerah Propolinggo, nah ini kemungkinan untuk balik ke si Dotopo ini jalan sendiri seperti loko nya KA249 Logawa yang beberapa bulan yang lalu itu PLH juga nabrak pick up di daerah Pasuruan dari sekarang jam 6 kurang 15 jam ini persiapan KA317 Propoling Militas di Bundaran Waru dari persiapan KA317 Propoling itu sudah kelihatan lampunya untuk loko yang X Dinasan KLB kirim gerbong balas kemarin CC201 9202 atau yang loko Dinasan KA317 ini kurang tahu udah saya CC201 8353 kalau tak salah pokoknya itu awet satu mingguan Dinas Propoling terus biasa bossnya di sini S ya S ya S ya S ya lain hai 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 ada cc28 itu 083 512 sekarang tak yo di lokasi kedua masih diwaru cuma sebentar 2 menitan normalnya kalau telat kena silang 2628 di Wonokromo itu 317 diwarunya silang sama komuter ini tadi gak sampai kena silang 2628 jadi lolos gak kena momen silangan sama komuter subang jadi sekarang jam 5 lebih 55 menit berangkat dari stasiun waru melanjutkan perjalanan akhirnya ini loko Wix dinasan KLB yang kirim 2 gerbong balas kemarin ini dibuat ngarik loko yang ada di Propolinggo yang loko nya pijak aku cuma mau dikirim balik 3 sirotopo tapi kemungkinan untuk loko yang trouble di Propolinggo ini baliknya sendirian ya selamat menikmati selamat menikmati Nah itu tadi video saya Momen spesial Banting K317 Progowangi Berjalan Trapsi Ganda Terima kasih sudah menonton video saya Jangan lupa ditunggu video-video saya yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh